Bagaimana dengan orang yang shift kerjanya itu bisa pagi, bisa malam, bergantian? Contoh, misalkan dokter, pramugari, bidan, security, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak ada kepentingan untuk membahas profesi apapun ya. Cuman banyak yang bertanya kepada saya, boleh gak kalau kerja itu shift-shiftan seperti itu? Ganti-gantian waktunya, boleh gak? Saya berkepentingan menjawab pertanyaan ini. Saya tidak bermaksud membahas profesi tertentu ya. Karena tugas saya memberikan pencerahan soal psikologi. Saya mau sedikit berikan pengantar dulu, begini. Otak kita itu ada neurotransmitter. Neurotransmitter itu semacam hormon atau semacam zat kimiawi yang mengatur peredaran data, mengatur lalu lintas informasi di otak kita. Ya, baik informasi listrik maupun informasi memori, informasi emosi, dan lain sebagainya. Di otak kita itu ada listrik, cuma listrik yang voltasenya rendah. Nah, ada beberapa neurotransmitter, yaitu misalkan endorfin, serotonin, melatonin, acetylcholine, norepinephrine, dan lain sebagainya lah. Nama-nama yang anda gak perlu hafal. Saya aja waktu menghapalnya di kuliah psikologi sampai luka batin. Nah, ada 3 hormon yang saya mau bahas disini. Pertama yaitu melatonin, kedua serotonin, ketiga acetylcholine. Tiga neurotransmitter ini, atau tiga hormon ini, akan menjadi kacau kalau tidurmu itu tidak sesuai, atau tidak teratur, atau tidak rutin gitu loh. Senin, Selasa, Rabu, kamu tidur malam kan? Lalu Kamis, Jumat, Sabtu, misalkan kamu tuh malam kerja gitu ya. Hormon yang bikin ngantuk tuh hormon melatonin, oke? Jadi gini, malam hari nih, kan udah harusnya ngantuk, hormon melatonin keluar dong, supaya bikin ngantuk dong, iya kan? Besok lusaknya ternyata kamu tuh malam harus kerja. Ketika melatonin keluar, yang akan secara alamnya bikin ngantuk, kamu kasih minum kopi lah, atau kasih minum apa lah, supaya gak ngantuk dong. Melatonin jadi terganggu dong, kerjanya dong. Oke, akhirnya melatonin ini tidak keluar seperti yang kemarin gitu ya. Sehingga kamu gak ngantuk di malam itu. Lusaknya lagi minggu depan, kamu kan malam mau tidur. Pengen ngantuk dong, kamu berusaha untuk mengantukkan diri gitu kan? Maka secara alamnya melatonin berusaha berjuang untuk keluar lagi tuh. Keluar supaya bekerja lagi seperti biasa, supaya ngantuk lagi. Lama-lama, tanda petik kalau menurut saya, bahasanya saya, ada kebingungan hormon, ada kebingungan neurotransmitter. Si melatonin bingung. Gue sebenarnya harus kapan keluar sih gitu loh kata si melatonin gitu kan? Nah melatonin ketika kacau peredarannya, gak jelas jadwal keluarnya, itu akan mengganggu serotonin. Serotonin itu adalah tetangganya melatonin. Serotonin itu hormon yang mengatur mood. Jadi kalau bisa senang, bisa bahagia, bisa sedih, bisa down, bisa semangat, itu serotonin yang ngatur. Karena serotonin adalah tetangganya melatonin yang bikin ngantuk itu. Maka antara tidur sama mood itu berkaitan kerat gitu loh. Sehingga orang yang punya shift-shiftan kerjanya itu, yang masuk malam masuk, siangnya itu tidak teratur, berkemungkinan untuk mengalami gangguan mood. Nah, ada neurotransmitter acetylcholine namanya. Acetylcholine ini, dia itu yang mengatur soal memori. Salah satu tugasnya memori, selain dia bertugas yang lain juga ya. Tugasnya banyak, saya gak perlu sebutkan. Acetylcholine ini salah satu tugasnya adalah mengatur akses ingatan atau memori. Nah orang yang sip-sipan begitu, tidurnya gak jelas ya, kapan-kapan bisa berubah. Tidak berkemungkinan, berkemungkinan untuk mengalami gangguan ingatan, perlupa, ya. Mengalami tidak konsentrasi. Ini serius loh, karena bisa jadi pikun dini nanti. Saya bukan mana kunakuti, karena tugas saya kan menyampaikan ilmu gitu loh. Jadi kalau ada yang mengalami mood swing, belakang sering lupa, gak konsentrasi. Kemungkinan besar, jadwal tidurnya itu gak rutin gitu loh. Lalu mungkin ada yang bertanya, gimana dong mas, aku keluar dari pekerjaan. Nah itu di luar tanggung jawab saya lah ya, saya kan tidak boleh membahas soal pekerjaan. Ya kan? Lagi pula nyari pekerjaan memang gampang, kan gitu. Tugas saya hanya menyampaikan, berhubung banyak yang bertanya. Apa penyebab mood swing, apa penyebab kok sering pikun, sering lupa dan lain sebagainya. Selain ada faktor lainnya, misalkan sering mendem, sering pura-pura bahagia, jarang curhat. Tapi jadwal tidur itu sangat mempengaruhi juga, ya. Jadi, mohon diperhatikan soal kualitas tidur. Kalau Anda tanya bagaimana solusinya, ya kembali lagi, idealnya, idealnya. Ya, ya aturlah, carilah pekerjaan yang dimana kamu bisa menikmati tidur gitu loh. Kalau kamu berkata, Oh kan emang, emang aku rezekinya disini. Gini loh, saya mau sedikit ke area spiritual. Sorry, saya harus ngomong. Semut aja ada rezekinya kok. Semut, Tuhan atur rezekinya. Ya. Kalau kamu niatin, kamu mau berusaha untuk meyakini, berbaik sangka bahwa aku yakin Tuhan akan memberi aku rezeki yang dimana pagi siang sore aja kerjanya, malam saatnya aku menikmati tidur. Berbaik sangka dan yakinlah Tuhan akan membukakan pintu rezekimu selebar-lebarnya seluas-luasnya. Ya. Karena nanti gini loh, begitu kamu udah punya anak, ya. Kebayang gak sih? Kamu sif malam kan mungkin harus pergi jam 5 atau jam 6, kan? Anak kamu yang malam hari harus bersama kamu, harus kamu dongengin, harus ngobrol sama kamu. Kan jadi gak dapet. Kasian loh anak, kan? Anak kan kasian jadinya. Dampaknya banyak sih, gak cuma mood swing. Ketika kamu jadi orang tua, anak kamu tuh butuh kamu di malam hari. Di malam hari tuh anak sangat butuh loh ya. Usahakan ya. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga ilmu ini bermanfaat.